Oke, Halo Nengkris 123 lagi disini, dan ya, hari ini aku akan kembali membahas deck dari turnamen resmi, ini adalah deck yang dipakai oleh Alejandro di Regal Joinville untuk mendapatkan juara 3, dan deck ini adalah deck love, jadi kita langsung bahas aja mulai dari budget dan universalannya. Nah, kalau dari segi budget deck ini bisa kubilang cukup murah ya untuk pemain lama dan cukup mahal untuk pemain baru gitu, karena kita disini bawa beberapa Pokemon besar kayak Electrode, Luminian, Ursaluna, Bisa, The Vision Dimity, terus masih ada Skokabili, dan juga kamu harus beli pekaran ini ya, walaupun ini Pokemon non-EX ini kartunya kartu rare ya, jadi 400 kredit, jadi, bagi pemain baru, ini akan cukup murah, karena sudah banyak kartu-kartu ini termasuk Brute Bonnetnya, ini udah pernah dikasih gratis lewat battle pass, cuman buat pemain baru ini cukup mahal ya, karena ya, kamu tau kan, Pokemon X sama V itu satu kartu kreditnya tuh sudah 600 kredit gitu, apalagi Pokemon V-nya. Jadi ya, untuk keuniversalannya, deck ini bisa dibilang tidak universal alias kumbunya ya gini-gini aja gitu, itu dimaininnya di skema poison ya, jadi Brute Bonnet bakal ngeracun kloff, kloffnya nanti ke buff serangannya. Masuk langsung di pembahasan berikutnya, gimana cara memainkan deck ini. Nah, kita akan menggunakan kloff sebagai carry kita ya, kita akan menggunakan hanya serangan pertamanya, unhinned scissor, 30 base damage, tapi bakal ketambah 160 kalau Pokemon ini kena special condition, jadi jadi 190 gitu damagenya, tapi karena kita tuh pake double turbo, biar sekali tempel langsung bisa nyerang, jadi dikurangi 20, jadi 170. Dan apakah berarti 170 itu adalah mentoknya atau damage maksimalnya dari deck ini? Tentu aja enggak, karena kita bakal pake Brute Bonnet buat ngasih efek poison ke musuh kita, dan ke kitanya sendiri gitu, biar damage-nya keboos kan. Nah, kamu bisa pake ability toxic powder-nya, yang membuat Pokemon kita dan pekan musuh bakal kena efek poison, tapi kalau kamu pake ability-nya ini, kamu harus punya Ancient Booster and Recapsule yang tertempel di badannya atau di kartu Brute Bonnet gitu. Jadi kamu poison, berarti otomatis sudah nambah 1 damage counter kan, karena poison tuh bagi yang enggak tahu, sama dengan 1 damage counter atau sama dengan 10 damage di akhir turn. Nah, terus kita bisa lipat gandakan lagi efek poison-nya dengan ability poison pick-nya dari scissor ini ya, di mana Pokemon yang kena efek poison, kamu bisa taruh 2 damage counter lagi, jadi 3, bukan 1 lagi, jadi 1 tambah 2, 3, udah 3 damage counter. dan cloth kita, kita juga bisa pasangi sama Binding Mochi, yang di mana efeknya kartu ini adalah ketika ada Pokemon kita yang kena efek poison, tertempel dengan tool ini, itu damage-nya bakal ketambah 40 terhadap serangannya ke Pokemon aktif musuh. Jadi, kalau di total ada Binding Mochi, terus habis itu ada scissor, habis itu kamu berhasil memanfaatkan ability dari Brute Bonnet. Jadi, total damage-nya dari cloth ini adalah 170 ditambah 3 damage counter, ditambah 40 damage, jadi 240 ya. Jadi, itu besar banget, itu udah bisa langsung wadit KO. banyak sekali Pokemon X-Basic dan V-Basic. Masuk ke Pokemon lainnya yang bisa menyerang, nah ini juga ada selain dari cloth, itu kita juga ada pekaran, dan si Electrode. Nah, bakal aku jelasin gunanya 2 Pokemon ini, nyerangnya itu di kondisi apa. Nah, pekaran akan bisa nyerang dengan ability-nya, bukan dari serangannya, kita nggak pakai poison chain-nya. Kita pakai toxic subjugation-nya aja. Ketika Pokemonnya ada diaktif, kamu bisa taruh 5 damage counter tambahan ke Pokemon yang kena efek poison. Nah, berarti kan udah ada efek poison dari Brute Bonnet, ditambah 2 damage counter dari scissor, terus ditambah 5 lagi dari pekaran. Berarti totalnya berapa? 8. Berarti 8 damage counter sama dengan 80 damage. Nah, kapan 8 damage counter ini berguna? Menurutku bakal berguna ketika kamu ngelawan deck, itu yang awalnya adalah Pokemon basic kecil ya. Kayak contohnya apa di meta ya, kayak Charmander-nya, Charizard, atau Drippy-nya, Dragapult. Nah, karena kan mereka harus mainin itu dari awal, otomatis 8 damage counter itu udah cukup untuk nge-KO mereka ya. Yang HP-nya cuma 70 gitu. Itu adalah contohnya. Nah, terus yang kedua ada Electrode. Kita pakai serangan tantrum blast yang bisa nyerang tanpa energi. Serangan ini akan memberikan damage 100 akan memberikan damage 100 untuk tiap special condition yang dipunya Pokemon nih. Jadi misalnya kamu punya 3 efek special condition, berarti 300, 2 berarti 200. Nah, tapi kita cuma bisa pakai poison kan? Berarti ini adalah base damage-nya adalah 100, tapi kamu masih bisa tambah dengan si Binding Moji jadi 140. Nah, buat kamu yang bingung loh, kenapa kok pakainya Electrode? kan si Klovenya lebih besar ya damage output-nya. Kita cuma pakai Electrode itu kalau ngelawan Charizard, dan kamu pasti langsung tanya, loh, kan nggak cukup ya damage-nya? Kan cuma 140. Ditambah poison-poison, terus dikali 2 ya paling 300-an. Belum cukup 330 buat nge-KO si Charizard ini. Nah, tenang aja kita tinggal pakai tool yang ini, super effective glass. Jadi, damage weakness itu bakal dikali 3 kalau kamu pakai super effective glass ini. Ini adalah tool. Itulah ketika Electrode ini dipakai. Sisanya menurutku Electrode ini nggak kepakai ya kalau nggak lawan Charizard gitu. Dan ya, terakhirnya sih aku mau bahasnya ini ya, kenapa kok bawa Electrode Ursa Luna? Karena ya, kita cuma bawa 4 energy, berarti kan cuma bisa sekitar ada 4 cloth yang nyerang, dan kalau misalnya gamenya belum berakhir ya, kamu udah nggak punya penyerang lain, makanya bawa Ursa Luna aja, yang damage serangannya, eh, yang harga serangannya itu bakal berkurang 1 untuk tiap price card yang musuh kita ambil. Jadi, bagus banget buat nge-finishing gamenya. Apalagi kalau sudah nggak ada cloth ya, yang bisa pakai buat nyerang. Dan ya, itu aja pembahasan Nissan ya. sisanya bakal kujelasin di in-game aja. Masa langsung di in-game-nya, dan kita ngelawan, eh, deck kudalaut ini harusnya menang lah ya, gampang ngelawan deck ini. Untuk sekarang, aku nggak tahu kalau nanti sudah keluar mixture ya, perfect mixture. Oh, digabung sama Palkia, ya oke. Dari deck ini, maju ke-2 ya, jelas ya, supaya kamu langsung bisa nyerang sama an-hin-scissor di turn pertama. Dan setiapnya deck ini, nggak sulit menurutku. Karena, kamu cuma perlu seminimalnya, cloth sama bonnet, terus clothnya udah ditempelin double turbo, bonnetnya udah ditempelin tool, yaudah, bisa nyerang kamu. Sebanyak 170. Tapi, kamu bisa modif lagi dengan, kalau ada scissor sama banding mochi. Oke, ini aku bisa narik si Palkia-nya atau nggak? Kayaknya nggak bisa. Kayaknya, iya kan? Iya, nggak bisa nih. Kecuali ya dia sendiri, ngemajuin Palkia-nya. Itu baru, bisa kita langsung serang. Tapi ada, oh iya, emang ini, Horshya ini ditumbalin sama dia. Terus, kenapa kamu main Horshya? Disini, Arven, aku perlu, sekolah Kabil ini, jelas disini ya, aku bakal ambil ini sama, banding mochi aja, wait, nggak perlu sih banding mochi sekarang ya, nggak deh, mendingan, rescue bot aja, buat ditempelin di Skokabili, supaya dia bisa jadi Pokemon pivot ya. Skokabili, ini, terus ambil ini, atau bahkan aku malah nggak usah nyerang sama Kloff, ini bisa loh ini, iya ya, nah gini aja, nah, ini mumpung aku ada switch card kan, nah ini aku buang, itu tenang aja, kita bisa ambil personal sama itu ya, next stretcher nanti, terus ini switch, masukin pekaran, skokin sisai, selama kartu baru, buat next turn, oke, ini langsung ku ganti aja, karena aku nggak mau next turn, dia punya benefit ke, pokestop, so, ya, banding mochi, boleh, heavy, heavy ball, ku cek, oh ya ini jelas, oh ya nggak deh, bisa dipiti lah, bisa dipiti dulu, biar next turnnya, kemungkinan pekaran ku meninggal ini, terus kita tinggal toxic, powder, set, terus ya kita tinggal skip aja, dia tetap mati ya, oke, nice, nah itulah gunanya pekaran, untuk menghemat clothmu, gitu, pekaran tuh ada untuk menghemat clothmu, nanti setup optimalnya tuh, tinggal 2 bonnet, 2 cloth, sama 1 sneaser, satunya tuh terserah, kayak gitu, kurang lebih tuh kayak gitu ya, terus nanti late game, kalau misalnya mau main, selalu naik, terserah kamu, nah kenapa kok 2 bonnet, karena kalau cuma 1 kayak gini, itu rentan banget buat ditarik, dan kalau si bonnetmu nih, ditarik, nexternya kamu gak bisa nge-recover, sama capsulnya ya, kamu gak, kamu kan artinya gak bisa nge-poison ke piting ini, damage nya kecil banget jadinya, makanya kalau bisa tuh 2 bonnet aja, oke, kita gak perlu electrode ya disini ya, tapi kayaknya nexternya aku bakal pake karmin, jadi rasanya electrode nih, electrode bakal aku mainin deh, cuma buat, nyari, nyari kartu, eh, cuma buat pake, forestry stone ya, oke, oke, oh, iya, atau malah gak usah pake karmin, iya, ntar, ntar, enaknya gimana ya, eh, disini aku butuhnya apa sih, niceball ini aku pake kan, buat nyari, cloth lagi, oke, cloth lagi, terus, 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 ntar ini flip the script dulu, kita lihat dulu hasilnya, oke, ya, kayaknya gak butuh karmin deh, gak usah deh, gak usah-usah, aku simpen aja tetep, kayak gini, ini, eh, butuh sih, buat nyari energi, double turbo, enggak punya double turbo disini, berarti, ya, ini townstore dulu, capsule, udah ada, si, ini aja deh, binding moji lagi, oke, udah karmin ya, ya, karmin deh, paling bener, search, oke, nice, dapat double turbo, kita poison, toxic powder, 210, yak, next time, tinggal kita hajar lagi sama clothnya, oke, eh, ya, dan ya, performanya deck ini bagus ya, sangat kusaranin buat kalian yang mau pesan yang cepat deck ini, karena ya, pertama dia gak terlalu mahal, dan, yang kedua, dia juga, jago gitu, terutama untuk ngelawan deck turbo, deck ini ngelawan yang paling dia suka itu deck turbo, karena langsung bisa ngambil 2 price, 2 price dari awal gitu, jadi sangat kusaran kan buat yang mau pesan yang cepat, apalagi ini awalnya season ya, oke, disini, ada ini seuntungnya, core stena city, tapi aku mau pakai vision dpt dulu, vision dpt, supaya, kalau bisa simpan ya simpan aja, oke, aku simpan aja deh, soalnya double-double turbo, disini aku bisa buat nyari itu ya, yang lain ya, kayak misalnya, loss box sama, eh, net stretch, bentar, masih ada cloth gak sih, oh udah gak ada ya, berarti mau gak mau harus pakai net stretcher ini, disini, oke, net stretcher, ini aku ambil si crop aja, masih ada satu kan, net stretchernya, terus stun store, engine booster capsule, binding mojo kayaknya aku simpan dulu, pack poison lagi, oke, unhinked scissor, let's go, pluk, terus ini, aku bakal dibales sama king draw ya, nah, king draw ini, eh, kalau dia gak, gak pakai king's ordernya, berarti ya, damage-nya gak bisa terlalu besar ya, ini aja sekarang masih, masih 200, tapi kayaknya dia langsung nyerang aja deh, iya ini, dia udah gak punya cara lain, soalnya dia kalau masih setup sama king's ordernya, bakal, loss gitu, bakal kena damage loss, oke, draw pump, masuk in cloth lagi, ini baru nexternya, aku bakal pakai ursa luna ya, oh disini, eh, ntar aku vision dipiti lagi, oke, oh dia bawa power heart glass ya, bisa balik satu energinya, vision dipiti, oke, energi loto, dapet, nice, eh, masih ada ya energi, tadi aku liat, bentar, masih ada gak sih, kalau masih ada berarti masih bisa pakai cloth lagi dong, masih ada satu, masukin lagi berarti clothnya ya, kalau bisa main one razor, kenapa harus two razor gitu aja, ini, coreless tenacity simpen, ini aku mau ambil vacuum aja mungkin, atau enggak deh, nextstretcher aku ambil dulu, ini aku tempel sembarang aja, eh, yep, ini aku mau ngosongin deck aja sih, eh, terus ini tempelnya division dipiti, ya, terus kita serang, ya, gamenya tuh gini-gini aja, tinggal diracun, diserang, diracun, diserang, diracun, diserang gitu, dan disini aku, dari tadi, gak pakai snitcher, tapi gak apa-apa, karena kita ngelawannya, memang deck yang bener-bener besar, jadi, memang harus, ada atau enggak ada snitcher, tetap harus kena, to hit KO, gak bisa one hit KO, disini dia harus nyiapin pokemon ya, pokemon baru nih disini, oke, radian grinja, dan, ya, berarti tinggal ko clothnya, eh, tinggal ko kingdlenya, terus nanti pakai ursaluna, buat, ini, narik, buat nge-KO, green ninja nih disini, dan, aku pun ragu, si kingdlenya, bisa nge-KO aku ya, di next turn, karena energinya, belum ada sama sekali, hmm, ya, ini aku, mulai pakai night stretcher ya, buat, ngambil ursaluna aku disini, ntar, usah, iya, dia gak mungkin bisa nyerang aku kan, aku masih takut ya, dia bilang, dia bisa narik ursaluna aku terus langsung di ko gitu, kayaknya gak bisa deh, karena kan dia harus nge-polusin kingdlenya, terus energinya aja baru satu, sedangkan kalau mau ko ursaluna harus punya berapa energi, 5 ya berarti ya, ini harus punya 5 energi, oke, 2 price, dan ya kelemahannya deck ini apa, ada tetap kelemahannya deck ini, itu, gak bisa merusak handnya lawan, dia cuma bawa 1 iono doang, 1 popi, dan kalau udah kebuang yaudah, berarti ya tinggal dilihatin aja itu, kamu gak bisa, kalau misalnya kartunya di handnya lawanmu, kaya banget, ya kamu cuma bisa ngeliatin, oke, terus toxic powder, oke, 170, nantar yang tracking sus ini mau aku pakai, oh yes, jelas aku butuh, aku mau ngosongin deck aja sini, masuk, kita, ya ininya sisanya simpan, unhink sisanya, oke, next one tinggal pakai ursaluna, tinggal isi ntar ini kan next turn, dia sisa 1 price card kan, itu pun kalau dia ngebunuh aku ya, KO, aku kalau enggak ya, berarti, dia sisa 2 price card, artinya, diskon 4, sisa 1 energy, tinggal pakai jet energy, beres masalah, terus tinggal tarik si radian green ninja ya, dia ngapain tarik radian green ninja ya, dia yang masukin radian green ninja itu, buat apa aku bingung, coba kalau dia enggak naruh, mungkin masih bisa lebih lama dikit menangnya, oke, seperti yang aku udah ada di otakku, dia nyoba nge-stalling ya, karena itu tadi enggak mau ngebuang switch, karena aku punya feeling, kalau dia itu enggak bisa nyerang, terus dia malah narik pokemon ku, buat nge-delay game, makanya aku nyimpan switch ku tadi, karena itu, enggak mau ngebuang semua, oke, tuh kan, baru bisa pakai king's order ini, itulah kenapa pentingnya perfect mixture ya, sabar, bentar lagi, surging spark rilis kok, begitu perfect mixture aku, aku review nih, king's order ini, ya, berarti masukin ini, cloth, terus boss order, racun lagi, dan ya, jamnya lah, oke, semoga kalian paham ya, sama deck ini, deck ini enggak sulit kok, gameplaynya gampang, jadi terima kasih, karena sudah menonton, selamat menikmati